Tidak semuanya sebetulnya dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Namun bila yang bersangkutan ingin divaksinasi itu silahkan, itu hak pribadi. Jadi untuk vaksinasi typhoid saat ini sudah tersedia, vaksinasi hidup dalam bentuk tetesan laut mulut seperti polio dan vaksinasi konjugat melalui suntikan. Namun di Indonesia saat ini yang dimiliki adalah vaksinasi konjugat dalam bentuk suntikan. Ada pun subset orang-orang yang dianjurkan untuk divaksinasi adalah mereka yang melancong masuk ke daerah endemis. Jadi mereka misalnya turis yang berasal dari luar daerah endemis, misalnya dari Eropa, dari Amerika, yang kemudian masuk ke Indonesia misalnya atau ke negara lain yang memang endemis terhadap penyakit typhoid ini. Ini mereka-mereka yang, mereka-mereka adalah orang-orang yang memang dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi typhoid. Kemudian yang kedua, untuk kita-kita yang ada di daerah endemis, tidak semuanya sebetulnya dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Namun bila yang bersangkutan ingin divaksinasi itu silahkan, itu hak pribadi. Namun untuk yang dianjurkan terutamanya adalah dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang bergerak di bidang medis, karena tentu risiko paparan dan yang lain-lain akan lebih tinggi. Dan yang kedua adalah food handler. Jadi food handler ini adalah mereka-mereka yang menyediakan makanan, baik koki di restoran atau di penjajah makanan di sekolah dan yang lain-lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena tentu mereka-mereka yang menyediakan makanan ini diharapkan tidak terinfeksi typhoid. Karena apabila mereka terinfeksi, dikhawatirkan yang bersangkutan dapat menjadi sumber penularan pada saat dia menyiapkan makanan untuk disajikan kepada orang lain. Jadi karena vaksinasi ini sifatnya preventif, jadi perlu dipersiapkan sebelum orang itu punya risiko paparan terhadap penyakit typhoid. Prinsipnya typhoid adalah infeksi yang bisa berkepanjangan, manakala dia tidak diobati dengan sempurna. Oleh karena itu, tadi kami sampaikan, manakala orang menjalani pengobatan typhoid, keteraturan untuk mematuhi pengobatan dan untuk mau kontrol, menemui dokter untuk evaluasi lanjutan, ini menjadi sangat penting. Oleh karena apabila ini tidak dipenuhi, kita khawatir pengobatan menjadi tidak tuntas. Dan pada saat pengobatan menjadi tidak tuntas, mungkin penyakit akan berkepanjangan dan pasien tidak mendapatkan kesembuhan yang optimal. Tapi apabila pasien datang berobat dengan teratur, kemudian menjalani program pengobatan yang disiapkan oleh dokter, tentu diharapkan kuman typhoid ini bisa tereradikasi secara sempurna dari tubuh seseorang, sehingga diharapkan angka kekambuhannya menjadi minimal atau tidak ada. Tapi memang kembali lagi, aspek kekambuhan ini berkaitan dengan tadi kepatuhan dalam mengikuti program pengobatan. Dan yang kedua, kekambuhan oleh karena terjadi infeksi berulang. Jadi pada saat seseorang sudah pernah kena typhoid, tentu dokter akan menganjurkan agar dia memperhatikan higienitas dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Manakala ini tidak dipenuhi, tentu yang bersangkutan akan punya risiko untuk mengalami infeksi berulang dari demam typhoid, dan akhirnya seolah-olah demam typhoidnya menjadi kambuh kembali. Terima kasih telah menonton!